Gambar perpisahan Sandy Purnamasari dan Gilang Juraikan 99 cukup membuat banyak publik terkejut sebab keduanya kerap tampil mesra di depan publik dan tidak pernah ada isu tak sedap yang menimpa rumah tangga mereka Siapa sangka keduanya ternyata memutuskan menikah setelah 4 bulan perpacaran Dikutip dari Tribun Selep, perjalanan cinta Sandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana pernah dikisahkan saat menjadi bintang tamu di podcast milik Ruben Onsu pada 22 Juni 2021 lalu Dalam kesempatan itu, Gilang mengatakan bahwa ia dan Sandy hanya berpacaran selama 4 bulan dan memutuskan langsung menikah Diceritakan, Gilang menyatakan perasaannya pada Sandy Purnamasari di pertemuan kedua Lalu 2 bulan kemudian mereka lamaran Setelah 2 bulan lamaran, keduanya memutuskan untuk langsung menikah Sementara itu, Sandy Purnamasari mengatakan bahwa ia dan sang suami memiliki satu kesamaan yakni sama-sama pernah berpacaran lama tetapi putus Lantaran hal tersebut, Sandy dan Gilang menolak untuk pacaran terlalu lama sehingga memutuskan untuk langsung menikah Perkenalan pertama, keduanya juga cukup unik yakni melalui aplikasi BBM atau Blackberry Messenger Sandy dan teman-temannya yang waktu itu akan pergi liburan ke Karimun Jawa dan meminta bantuan tur lidar yakni Gilang Curagan 99 Meski tur tersebut batal, tetapi hubungan mereka tetap berlanjut hingga Gilang mengajak Sandy Purnamasari ke Malang Setelah itu, hubungan keduanya berlanjut hingga akhirnya menikah dan memiliki bisnis bersama Namun baru-baru ini, Sandy Purnamasari secara mengejutkan mengumumkan soal perpisahan dengan suaminya di media sosial Banyak yang syok dengan kabar tersebut dan tak sedikit yang menyebut bahwa hal itu hanyalah strategi marketing Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!